Menjadi orang terkaya di kampung pastinya sangat menyenangkan. Tapi apa jadinya kalau kita mempunyai anak yang dihinggapi oleh setan yang penuh dendam? Hello everybody, what's up? Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Bayi Ajaib yang dirilis pada tahun 2023. Film ini merupakan remake dari film Bayi Ajaib yang dirilis pada tahun 1982. It's so amazing. Film ini menceritakan tentang Cosim dan Laras sepasang suami istri yang ingin melahirkan seorang anak. Tapi ternyata Dorman seorang dukun di desa tersebut menaruh jiwa leluhurnya asal Portugis bernama Albert Dominic ke dalam tubuh anak laki-laki dari Laras dan Cosim yang bernama Didi. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu dan usia, Didi mulai bertingkah aneh. Ditambah dengan kondisi Didi yang dirasuki oleh jiwa Albert Dominic, dia mulai meneror para warga sekitar. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, C. Ki Trot I can see you from the light You can hear me in your mind Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana di sebuah desa yang bernama Desa Hirup Bagja. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang bernama Cosim sedang mencari batu permata di sungai. Setelah menemukan batu permata di sungai, kini kehidupan Cosim beserta istrinya yang bernama Laras berubah drastis. Dari yang tadinya balangsak dan tinggal di gubuk reot, kini berubah jadi benghar dan tinggal di rumah besar. Malam harinya, terlihat seorang laki-laki yang bernama Dorman tengah berjalan di tengah hutan keramat. Ditemani lentera cemplek sambil membawa pacul, dia menyusuri hutan mencari kuburan Albert Dominic yang merupakan kakek boyutnya. Setelah menemukan kuburan itu, Dorman langsung menggali kuburan itu dan mengambil tengkoraknya dan membawa pulang tengkorak itu. Kemudian tengkorak itu dilumuri dengan darah ayam dengan harapan bisa membangkitkan arwah boyutnya itu. Kemudian Dorman memasukkan dedaunan ke dalam gerabah dan ditutup kait. Setelah membaca mantra, Dorman membuka gerabah itu dan daun itu telah berubah menjadi uang. Tentu saja hal itu membuat Dorman senang dan akan membuat dia kaya dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, uang itu berubah kembali menjadi daun. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari kakek boyutnya Dorman. Jika Dorman ingin kaya, maka Dorman harus memberikan kakek boyutnya itu kehidupan. Keesokan harinya, warga mengumumkan akan adanya gerhana bulan nanti malam. Ibu-ibu dan anak-anak diharapkan untuk tinggal di dalam rumah dan tidak boleh keluar rumah saat gerhana berlangsung. Karena berbahaya bisa-bisa diculik setan. Sementara itu, Laras yang hamil tua pergi ke rumah Paraji alias Dukun Beranak untuk memeriksa kehamilannya. Laras yang terlihat sangat sumringah dengan kehamilannya itu. Apalagi Kosim yang merupakan suamnya menginginkan anak laki-laki. Makati pun mengatakan kalau dari bentuk perut Laras sudah pasti anak itu laki-laki. Kemudian, Hattie yang merupakan asisten Paraji memberikan ramuan jamu untuk kehamilan Laras. Setelah itu, Laras memberikan uang dan pamit pulang. Di perjalanan pulang, Laras memilih jalan lewat hutan karena cuaca sangat panas. Saat Laras sedang berjalan, ujuk-ujuk ada anjing hitam yang mengejarnya. Laras lari seedan-edannya hingga dia tersesat di tengah hutan dan terus berlari sampai Sarupna. Di tengah pelarian, Laras ditajong dan labuh ngegubrak. Anjing hitam itu kemudian berubah wujud menjadi dorman dan langsung meniupkan asap rokok ke Laras sampai Laras pingsan. Saat Laras terbangun, dia berada di atas kuburan Albert Dominic. Laras yang ketakutan berteriak meminta tolong, tapi tiba-tiba tanah kuburan itu jeblos dan Laras diporosok ke dalam kuburan itu. Kini Laras berada di dimensi lain. Dia didatangi oleh Albert Dominic. Laras yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa gogoakan saja. Albert Dominic kemudian mendekati Laras dan memblekkan Laras yang tengah hamil besar. Sementara itu, Cosim dan para warga sedang mencari keberadaan Laras. Mereka menyusuri sawah dan pinggir hutan. Sesaat kemudian, Cosim mendengar teriakan Laras dan langsung menuju ke arah hutan. Laras pun akhirnya ditemukan dengan keadaan yang aneh yakni kandungannya pindah ke belakang. Mereka segera membawa Laras pulang. Cosim yang melihat itu adalah kuburan Albert Dominic terlihat sangat ketakutan dan langsung lari dari sana. Apakah Cosim ada hubungannya dengan Albert Dominic? Sesampainya di rumah, para haji langsung memijat kandungan Laras dan berusaha memindahkan kandungan Laras ke depan. Sementara itu, Cosim yang ada di ruang tamu bersama anak buahnya. Cosim menegaskan agar peristiwa ini tidak bocor keluar karena Cosim sangat mencunjung tinggi harga diri keluarganya. Para haji yang mengetahui kalau yang dialami Laras bukanlah hal biasa, Makati segera menyiapkan dupa dan langsung membaca mantra. Kemudian, Makati melanjutkan mendorong kandungan Laras agar kembali ke perut. Hal itu sangat menyakitkan hingga membuat Laras ngagawa kencang sampai terdengar oleh Cosim. Cosim yang mendengar hal itu langsung lumpat ke kamar nyamperkan Laras. Parhaji menyuruh Heti untuk menyiapkan baskom dan air panas karena Laras akan melahirkan. Cosim yang panik terus mendampingi Laras yang akan melahirkan anak pertamanya hingga anak itu lahir. Anehnya, bayi itu lahir masih terbungkus naonnya Eta. Warga desa pun berkeliling memperingatkan warga tentang gerhana bulan yang sedang terjadi. Makati menyuruh Heti untuk membawa bayi itu ke belakang dan menutupnya dengan kain agar wajahnya tidak belang karena gerhana. Heti meletakkan bayi itu di atas meja dan ditinggal sebentar untuk memberikan air panas ke kamar Laras. Hal aneh pun terjadi. Sinar gerhana bulan itu menyoroti bayi itu dan kain penutupnya tersingkap. Kemudian muncul tangan bayi yang mungil. Sementara itu di rumah Dorman di waktu yang sama. Dorman sedang melakukan ritual pesugihan untuk kemakmuran. Dorman menagih janji leluhurnya karena dia telah memberikan kehidupan pada leluhurnya itu. Kembali ke rumah Cosim. Heti yang berjalan kembali ke dapur panik ketika melihat anak Laras tidak ada di keranjang. Heti pun mendengar suara tangisan bayi dari arah lumbung padi. Heti yang takut memberanikan diri untuk masuk ke sana dan melihatnya. Di sana Heti melihat bayi itu berambut putih dan jambreosan seperti kakek-kakek. Ternyata ritual Dorman berhasil untuk menghidupkan kembali leluhurnya ke dalam jasad bayi itu. Saat Heti akan menggendong bayi itu, Heti langsung diserang dan digigit lehernya oleh bayi itu sampai meninggoy. Karena Heti tak kunjung kembali, Cosim menyusul ke dapur. Betapa kagetnya Cosim melihat Heti sudah tergeletak tak bernyawa. Mak Ati yang melihat hal itu pun langsung shock seperti kakjil. Benar saja, kini Dorman menjadi kaya raya setelah memberikan kehidupan pada leluhurnya itu. Cosim meminta Mak Ati untuk segera menguburkan jasad Heti dan jangan memberitahu siapapun. Kemudian, Cosim segera mencari anaknya. Setelah lama mencari, terdengar suara tangisan bayi di semak-semak. Cosim segera menuju semak-semak itu dan melihat anaknya tergeletak di semak-semak. Cosim segera membawa bayinya pulang dan mengabarkan pada istrinya kalau anaknya itu laki-laki. Laras pun bertanya mau diberi nama siapa anaknya itu. Cosim pun memberi nama anak itu Hadi Nugraha dan nama panggilannya Didi. 7 tahun kemudian, Cosim mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa yang baru. Kebetulan, hari itu Didi akan disunat hingga Cosim menggelar kesenian di desanya. Dia juga mengundang para warga ke rumahnya termasuk Pak Soleh yang merupakan rivalnya di pemilihan kepala desa. Pak Soleh datang bersama istrinya yang bernama Yuni dan anaknya yang bernama Rini. Soleh memberikan selamat agar silaturahmi keduanya tetap baik. Tapi Cosim dengan sombongnya mengatakan kalau Cosim pribumi dan Soleh hanya menumpang di desa ini. Laras yang tidak enak hati menghentikan obrolan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk. Sebelum disunat, Didi diarah keliling kampung sambil dipotoh untuk mengabadikan proses hajatan sunatan Didi. Semua warga sangat antusias menonton pementasan ahli belia diri yang diselenggarakan Cosim. Sementara itu, terlihat Dorman yang terus mengawasi Didi yang sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian, Dorman menggosok gelangnya dan seketika mata Didi berubah hingga membuat para pemain debus itu hilang ilmu kebalnya. Setelah itu, Didi dibawa ke rumahnya untuk disunat. Semua warga berkumpul di rumah Cosim untuk menyaksikan Didi disunat. Saat Pak Mantri akan ngeret pelatuk Didi, pisau tajam itu langsung rompang dan bengkok. Pak Mantri pun heran karena Didi tidak gerak dikeret. Melihat hal itu, para warga menertawakan Didi dan menyebut burung Didi keras. Tidak lama kemudian, terdengar suara ajan. Didi langsung menutup telinganya seolah-olah kepanasan mendengar suara ajan. Didi langsung lari ke arah kamarnya dan meninggalkan kerumunan warga. Pak Mantri mengatakan kalau Didi sedang dirasuki oleh setan. Pak Cosim yang ngadengi hal itu tidak terima dan langsung mengusir Pak Mantri dan para warga dari rumahnya. Mak Ati yang melihat hal itu terlihat cemas dan mencoba untuk mengingatkan Cosim bahwa kejadian ini berhubungan dengan kelahiran Didi tujuh tahun silam. Cosim langsung memberi Mak Ati uang untuk tutup mulut atas peristiwa tujuh tahun silam. Malam harinya, terlihat tukang foto sedang mencuci foto hajatan Didi. Dia terkejut ketika melihat hasil fotonya karena wajah Didi berubah jadi setan di foto itu. Dia ruas dan langsung adek-dek. Tidak hanya itu, lampu di studionya pun parem dan foto-foto di sana berjatuhan. Saat dia melihat salah satu foto yang terjatuh, dia terkejut karena foto itu hidup. Dia pun menengok ke belakang dan ternyata sosok setan itu ada di belakangnya. Tukang foto itu pun kabur menggunakan motor. Saat sedang mengendarai motor, tiba-tiba dia dipeluk dari arah belakang dan langsung banting setir sampai terjatuh. Seperti sudah disetting sutradara, saat tukang foto bangun dan berjalan ke tengah jalan, tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan cepat dan langsung mendengar tukang foto itu. Sementara itu di rumah Kosim, Kosim terbangun dan langsung menuju ke kamar Didi. Kosim tidak melihat Didi di kasurnya. Ia mencari Didi dan terus memanggilnya. Dan ujuk-ujuk Didi berada di kasurnya dan memanggil Kosim. Kosim segera menghampiri Didi dan melihat kakinya Bobo Lodokutana. Dari reut wajah Kosim, terlihat kalau Kosim sebenarnya merasakan keanehan pada Didi tapi Kosim enggan menerimanya. Keesokan harinya, Didi diledek oleh teman-temannya di pinggir sungai. Rini yang melihat hal itu langsung membela Didi dan mengusir anak-anak yang mengganggu Didi. Ahmad yang nakalnya sudah lepah 100, datang lagi dan melemparkan orai mainan ke arah Rini dan mendorong Rini sampai dikecebur ke sungai. Rini yang tidak bisa ngojai hanyu terbawa arus sungai dan hampir tenggelam. Didi segera berlari menyelamatkan Rini yang hampir wasset dengar batu di sungai. Di sisi lain, terlihat Dorman bersama pengikut pesugihannya sedang berdiskusi. Mereka mulai khawatir karena beberapa tempat pesugihan ditutup oleh aparat desa. Mengetahui hal itu, Dorman langsung masuk ke rumahnya. Terdengar suara leluhurnya yang berbicara bahasa Portugis kembali memerintahkan Dorman untuk menyerang siapapun yang melarang praktek pesugihan. Leluhurnya pun tetap meminta Didi sebagai inangnya karena dia tak bisa berbuat jahat kecuali melalui jasad manusia. Sementara itu di rumah soleh yang masih menjabat kepala desa kedatangan tamu pemuka agama yang bernama Ustadz Yasa. Ia berkata sudah menutup tempat keramat yang biasa dijadikan tempat pesugihan. Tidak lama kemudian, Rini dan Didi datang dengan kondisi baju yang basah kuyuk. Mereka menyuruh Didi masuk untuk ganti pakaian dan makan siang bersama. Sebelum makan, Ustadz Yasa meminta Rini untuk membaca doa makan. Dan Didi diminta untuk membaca doa setelah makan. Didi mengatakan kalau dia tidak bisa mengaji. Kemudian Ustadz Yasa mengajari Didi untuk mengikuti setiap bacaan yang Ustadz Yasa ucapkan. Didi hanya terdiam dan langsung berlari meninggalkan rumah Rini. Di perjalanan pulang, Didi melihat Ahmad yang akan pergi memancing. Melihat kesempatan itu, Didi memutuskan untuk balas dendam pada Ahmad. Didi mendorong Ahmad ke sungai dan Didi langsung lari dan bersembunyi di lio alias pabrik batu bata. Ahmad pun marah dan langsung mencari Didi. Ahmad terus mencari Didi dan menyuruhnya untuk keluar. Kemudian Ahmad mendengar suara tertawa kakek-kakek dan mencari sumber suara itu. Ahmad lumpat seedan-edannya sampai-sampai dia tidak ngeh kalau ada Delman yang kudanya sedang ngamuk di belakangnya. Ahmad langsung ditegar oleh kuda itu dan kakek Ahmad kaliya keroda Delman sampai patah. Didi pulang ke rumah untuk makan siang dan bermain sepeda di halaman. Saat sedang bersepeda, Didi seperti mendengar bisikan dari kandang kambing. Beberapa saat kemudian Yuni dan Rini datang ke rumah Laras untuk mengembalikan baju Didi. Rini meminta izin untuk ke belakang rumah bermain bersama Didi. Sesampainya di halaman, Rini tidak melihat Didi. Kemudian Rini berjalan ke arah kandang kambing sambil memanggil Didi. Dan ujuk-ujuk saja, Didi berada di belakang Rini dan mulutnya terlihat warna merah darah. Yuni mengajak Laras untuk ikut ke pengajian dan membaca Al-Quran bersama. Laras mengatakan kalau dia tidak bisa mengaji. Yuni terus memujuk Laras hingga akhirnya Laras mau mengikuti pengajian. Laras sudah siap untuk pergi mengaji bersama Yuni. Saat mereka akan pergi, Kosim datang sambil marah-marah dengan kata-kata kasar pada anak buahnya agar beritanya tidak tersebar. Laras pun bertanya pada Kosim apa yang terjadi. Kosim mengatakan kalau Ahmad anak Pak Asep kakinya patah ke tenggar kudanya. Kusirnya berkata kalau kudanya tiba-tiba mendadak gila dan hilang kendali. Laras pun menawarkan diri untuk ke rumah Pak Asep mengantarkan uang ganti rugi. Mendengar hal itu, Yuni pun bersikeras untuk ikut mengantar Laras ke rumah Pak Asep. Sesampainya di sana, mereka melihat Ahmad terbaring tak sadarkan diri sambil meracau kalau Didi jadi setan. Malam harinya, Laras menanyakan tentang kecelakaan yang terjadi pada Ahmad yang terus memanggil nama Didi berkali-kali. Tapi Didi berbohong dan mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Laras mengadukan hal itu pada Kosim karena Ahmad terus mengatakan kalau Didi berubah jadi setan. Kosim pun marah dan mengatakan kalau Ahmad celaka karena kuda yang tak bisa dikendalikan, bukan karena Didi. Kosim dan ajudannya sedang berbincang tentang strategi untuk memenangkan suara pada pemilihan nanti. Tiba-tiba Dorman muncul dan menawarkan bantuan pada Kosim. Dorman berkata kalau ia tak suka pada soleh yang suka menakuti warga dengan dosa dan haram. Kosim menolak tawaran Dorman dan dia bisa menang dengan jerih payah dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Dorman pun pergi dari rumah Kosim. Sesaat kemudian, datang tukang sunat dan berkata kalau dia mendengar tentang kecelakaan yang dialami Ahmad adalah ulah Didi. Ia memperingatkan Kosim untuk mengambil langkah agar Didi bisa selamat. Tapi Kosim tidak terima dan mengusirnya. Singkat cerita, Laras yang sedang bermesraan bersama Kosim di kamarnya mengatakan kalau Laras sedang hamil lagi. Kosim sangat senang akan hal itu karena dia menyangka kalau Laras tidak akan pernah bisa hamil lagi setelah kejadian itu. Kang sunat yang sedang di perjalanan pulang tiba-tiba diganggu oleh setan yang menjelma menjadi Didi. Setan itu langsung naik ke pundak kang sunat dan merobek ubun-ubunnya hingga meninggoy. Keesokan harinya, para calon kepala desa melakukan kampanye. Kosim dan soleh berlomba-lomba memenangkan hati rakyat dengan visi misi mereka masing-masing. Dorman datang mendengarkan pidato dari soleh dan memasukkan sesuatu ke dalam rantang makanan dan diberikan kepada soleh. Sementara itu, Laras dan Yuni bersama warga lainnya membaca Al-Quran bersama. Kemudian Yuni memperkenalkan warga baru yang bernama Bu Wati dan berprofesi sebagai bidan. Yuni meminta Laras untuk memeriksa kehamilannya pada bidan Wati. Di sisi lain terlihat Rini dan Didi yang sedang duduk dan membicarakan calon adik Didi yang masih dalam kandungan. Didi mengatakan kalau dia tidak suka memiliki seorang adik. Malam harinya, saat keluarga soleh dan ustadiasa akan makan, ustadiasa merasa makanannya ada yang aneh. Saat dibacakan doa, makanan itu keluar ke labang hingga membuat mereka semua shock bird. Ustadiasa membuang makanan itu hingga meledak kos petasan. Labang itu rupanya dikembalikan pada pengirimnya dan keluar dari mulut Dorman. Dorman yang tidak terima dengan kekalahannya kembali mencelakai soleh. Kali ini dia menggunakan foto soleh dan di mantra-mantrenya kemudian membakarnya. Seketika angin berhembus kencang sampai jendela rumah soleh terbuka. Rini terbangun dan melihat Didi ada di rumahnya. Wajah Didi berubah jadi setan dan akan mencelakai soleh. Rini memberanikan diri untuk menghampiri Didi dan seketika Didi berubah lagi menjadi manusia. Keesokan harinya, soleh bertanya pada Rini tentang kejadian tadi malam. Rini mengatakan kalau itu bukan seperti Didi karena kepalanya orang tua, rambutnya putih. Ustadiasa pun mengatakan kalau itu Albert Dominic. Dia adalah keturunan Portugis yang mewarisi kekayaan kakek buyutnya di desa ini. Dia sering menyiksa warga yang menentang dirinya, memperkaus gadis-gadis desa dan melahap otak monyet kesukaannya. Hingga suatu hari warga desa berotak. Kemudian warga desa mengadili Albert Dominic dengan hukuman terberat sesuai dengan perbuatannya. Dan hanya satu orang di desa ini yang bisa memanggil arwahnya, yaitu Dorman yang merupakan salah satu keturunan haram Albert Dominic. Ustadiasa dan Dorman dulunya satu perguruan. Namun semua ilmu putih yang diberikan gurunya disalahgunakan oleh Dorman. Kedatangan Ustadiasa ke desa bukan hanya untuk menyiarkan agama Islam, tapi juga untuk menghentikan perbuatan Dorman. Di sisi lain terlihat Laras sedang menjemur pakaian dan Didi sedang bermain sepeda. Tiba-tiba Didi berteriak minta tolong dan dia sudah berada di bibir sumur. Laras yang melihat hal itu segera menolong Didi. Seketika wajah Didi berubah menyeramkan dan menarik Laras ke dalam sumur. Laras gogo akan minta tolong tapi Didi tidak menghiraukannya. Laras pun membaca doa dan akhirnya Didi kepanasan dan berteriak. Teriakan itu terdengar oleh Cosim dan langsung bergegas menghampiri Didi. Cosim syok melihat mata Didi berubah putih semua dan Didi langsung kabur. Di dalam sumur terlihat Laras mengambang dan tak sadarkan diri. Cosim langsung ajrut ke sumur untuk menyelamatkannya. Yuni berkata jika bayi dalam kandungan Laras baik-baik saja. Saat tersadar Laras berkata kalau Didi menariknya jatuh ke sumur. Laras meminta Cosim untuk melakukan sesuatu karena dia yakin kalau Didi kesurupan. Sore harinya, Aju dan Cosim yang bernama Aris datang ke rumah Ma'ati untuk datang ke rumah Cosim. Ma'ati mengatakan kalau ini semua karena bayi siluman. Makhluk itu tidak akan rela jika adiknya lahir. Saat Ma'ati dan Aris menuju rumah Cosim, motor yang mereka tumpangi mogok. Ma'ati melihat Ayasa kolebatan anuliwat. Dan tiba-tiba Aris dikerkep oleh Didi dan ubun-ubunnya disedot. Ma'ati yang melihat hal itu langsung lumpat cicir. Ma'ati berlari ke rumah penduduk tapi tidak ada penduduk yang membantunya. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Ma'ati bersembunyi di toilet umum. Dan pada akhirnya, bool Ma'ati dirojok dan mati mengenaskan. Di sisi lain, Soleh akan pergi ke rumah Cosim untuk menjemput Yoni dan meninggalkan Rini sendiri di rumah. Soleh berpesan agar Rini menutup pintu dan jendela dan jangan dibuka sampai ayah dan ibunya pulang. Baru saja selangkah dari rumahnya, Soleh dihadang oleh Didi. Didi merengek minta tolong pada Soleh. Rini yang mengintip di balik pintu mengatakan kalau itu bukan Didi. Rini berusaha membuka pintu tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Benar saja, Didi berubah menyeramkan dan langsung menyerang Soleh dan akan memakan otaknya. Rini kemudian berdoa dan akhirnya pintu rumahnya terbuka. Rini langsung berlari menghampiri ayahnya dan membujuk Didi untuk melepaskan ayahnya. Ustadz Yasa akhirnya menemukan Dorman dan langsung fighting dengan Dorman. Perkelahian antara keduanya pun tak bisa terhindarkan. Soleh membawa Didi ke rumah Kosim. Tidak lama kemudian Ustadz Yasa datang dan menjelaskan pada Kosim bahwa setan itu ada di tubuh Didi. Pak Yasa segera merukiah Didi. Didi terus menjerit kesakitan dan minta tolong. Tubuh Didi melayang dan akhirnya kembali ke tempat tidur. Dengan perjuangan yang menguras energi, akhirnya setan itu berhasil dikeluarkan dari tubuh Didi. Setan itu pun menyerang Dorman dengan wujud kepala tanpa badan. Dorman yang ketakutan pada akhirnya harus masuk ke dalam kuburan Albert Dominic. Kosim akhirnya sadar dan bertobat atas kesalahannya selama ini. Walaupun pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Kosim, tapi Kosim memberikan jabatan itu pada soleh. Tidak hanya itu, Kosim juga memberikan tanah miliknya untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dan Didi akhirnya bisa disunat dan menangis kesakitan. Di akhir film, terlihat Kosim yang cemas karena sedang menantikan kelahiran anak keduanya. Ceritan Laras diikuti tangisan bayi. Kosim dan Didi bersyukur atas kelahiran bayi itu. Saat mereka mau masuk ke kamar, bidan yang membantu kelahiran Laras keluar dengan leher terluka penuh darah. Ternyata kini Laras yang dirasuki Albert Dominic dan menangis janji pada Kosim. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Bayi Ajaib. Seru dan menegangkan sekali bukan? Didi yang dirasuki setan Portugis meneror warga desa. Siapapun yang mengusiknya, dia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Bahkan ibunya sendiri pun akan dibunuh oleh Didi. Tapi kenapa Didi lemah terhadap Rini? Karena Didi sudah berjanji pada Rini tidak akan membiarkan Rini celaka. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan berjalan sendiri tengah hutan pada malam hari. Karena poe ketekatan poe jalana. Saya Ede, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. See you and goodbye. Bye. Sampai jumpa.